kita setiap di bagian ini ini ya ini disini disini untuk selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya Solihin Project di video kali ini saya akan buat video seperti biasanya ialah video tentang review produk produk kali ini yang akan saya review ialah produk multimeter ya multimeter yang akan saya review disini ialah model DT830B yang mana multimeter ini ialah multimeter digital ya multimeter digital yang teman-teman mungkin masih belum tahu seperti apa multimeter digital itu terus tonton video saya jangan di skip ya guys oke sebelum kita review singkat terkait dengan multimeter digital ini tolong untuk subscribe like dan komen yang masih belum oke teman-teman langsung saja akan saya bacakan keterangan atau technical specification terlebih dahulu yang ada di dosbooknya disini untuk technical specification nya disini teman-teman bisa baca ya bisa dilihat terkait dengan function fungsi range resolution akurasi dan remark ya disini oke ya teman-teman saya kira sudah cukup teman-teman untuk membaca technical specification nya terkait dengan multimeter digital sekarang waktunya kita buka isi paketnya terdapat apa saja apa saja yang kita kita dapatkan pembelian pertama oke oke teman-teman untuk multimeter nya disini ialah warnanya untuk warnanya ialah warna hitam terus terus terkait dengan ukurannya disini kisaran ukuran berapa 12 cm ya kisaran 12 cm terkait dengan ukuran dari multimeter digital ini sekarang akan saya buka plastiknya terlebih dahulu ya ini ya untuk multimeter digital nya untuk model DT830B ya terus saya dapat juga disini untuk tester nya kabel nya disini ukurannya untuk kabel nya itu ya kisaran setengah meteran ya teman-teman ya ini ini yang nanti kita copkan atau kita colokkan ke multimeter digital nya dan disini untuk colokkan tester nya seperti itu saya dapat dua kabel ya yang warnanya itu warna merah dan hitam yang fungsinya ialah untuk membedakan nanti ketika kita pengecekan arus listrik nya dan disini saya juga dapat buku interaction manual buku interaction manual nya ya saya dapat satu oke kita lanjut saya akan singkirkan dos buku nya terlebih dahulu agar review kali ini itu berjalan dengan lancar ya teman-teman dan disini untuk multimeter nya disini teman-teman untuk beratnya itu ringan ya beratnya ringan disini juga terdapat nanti angka digital nya akan tampil di bagian sini dan disini kita mengatur ya mengatur ini untuk apa ketika untuk mengecek arus listrik apa nanti kita setting di bagian ini ya terus disini juga terdapat lubang terdapat tiga lubang yang pasti untuk kabel ini nanti kita colokkan ke sini dan ke sini oke ini dan juga disini terdapat ano ya teman-teman apa disini terdapat skrup yang mana ini bisa dibuka nah ini saya akan coba buka ya teman-teman seperti apa dalamnya bentar oke disini sudah saya ambil obeng plus yang mana akan saya buka multi digital ini multimeter digital ini oke sudah ini melengket ya teman-teman dibuka oke nah ternyata untuk dalam dalamannya dari multimeter digital ini itu seperti ini ya teman-teman ya dalamannya itu seperti ini dan juga disini terdapat baterai ya baterai baterai apa ini A9 kayaknya teman-teman disini baterainya baterai baterainya ini bisa ternyata bisa kita kita ubah jikalau multimeter digital ini sudah tidak berusaha bisa kita ubah baterainya kalau baterainya itu habis seperti itu ya teman-teman ini model baterainya jadi teman-teman yang ingin beli multimeter digital dan masih bingung mungkin ini bisa jadikan referensi teman-teman dalam pembelian multimeter digital karena multimeter itu atau tester itu ada yang manual dan ada yang digital yang digital itu seperti ini dan untuk yang manual mungkin teman-teman masih tidak tahu atau tidak paham seperti apa tester manualnya bisa cek di video saya ada di playlist review alat-alat listrik di branda saya ya teman-teman jadi saya kira sudah cukup untuk kali ini terkait dengan review multi tester digital yang mana ini sangat bermanfaat bagi teman-teman yang ber berhubungan terkait dengan elektronik atau alat-alat listrik ini multi digital ini sangat berperan penting dalam pekerjaan kita terima kasih assalamualaikum warahmatullahi berkatuh jangan lupa untuk tekan like subscribe dan komen mantap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati